Terus pas sudah buka pintu, tiba-tiba dia membuntuti saya dari belakang gitu, langsung dia nyelondong ikut masuk gitu, dia bilang mau pinjam kamar mandi gitu Oh, berarti menurut CDA, katanya Cening yang nyuruh matikan lampu Iya, diurut, terus dia ngerabah dadanya Cening gitu Dia ngerabah dadanya Cening? Iya, terus Cening hemat Iya, terus dia langsung dengan cepat-cepat gitu ke Cening, kayak udah tau gitu Maksudnya gitu gimana? Melakukan hubungan gitu Oh, katanya megang kemaluannya Cening nggak benar Kalau kemaluannya dia dipegang Cening itu, tangannya Cening itu disengaja digituin ke gininya dia Oh, katanya Cening Dia dengan cepat ngeluarin kemaluannya dia, terus langsung banyak sekali spermanya dia Dikluarin di mana? Di atas perutnya Cening Oke, selamat datang Bapak Nyoman Yudara Sarang Gek Cening Oh, misaf, 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 misaf Ya, jadi saya disclaimer dulu ya Untuk podcast ini Ini sebagai keberimbangan aja sebenarnya Karena sebelumnya JDA itu kan memberikan kronologi lengkap versi dia gitu Nah, di media sosial dan sudah viral di mana-mana di Instagram, Facebook, Youtube Nah, sekarang Karena Jack Bali juga ikut memposting dulu Nah, kalau secara etika itu Saya juga harus memberikan ruang kepada Gek Cening untuk bersuara juga Gimana versinya Gek Cening gitu Masalah ini Tapi saya nggak mau memaksa Apa yang Gek Cening mau dan bersedia ceritakan itu silakanlah Nah, untuk masalah kasus ini gitu Gek Sebelumnya, gimana kondisi saat ini Gek? Mungkin cerita Sekarang Ya, sehat Astangkara, sehat Astangkara Karena sebelumnya saya dengar sempat di rumah sakit ya, waktu itu ya Iya Sempat masuk rumah sakit? Iya Waktu kasus nikah nggak ya? Gek Itu kalau boleh tahu, waktu kasus mencuat viral itu Gek, apa yang Gek rasakan waktu itu? Gek Kalau pas itu sedih, tertekan gitu Banyak tekanan gitu Selain dia yang membuat saya tertekan Fansnya dia juga banyak yang bikin saya tertekan gitu Oh, fansnya JDA bikin Gek tertekan? Gek baca komen-komen gitu Atau DM langsung ke Gek gitu? Saya malah buka aplikasi gitu Jadi tahu kan banyak yang hujat gitu Maksudnya buka aplikasi apa? Facebook Oh, Facebook Iya Sampai ribuan lebih gitu yang komen menghujat saya gitu Di aplikasi Facebook gitu Di postingan saya Oh, Gek posting? Nggak Saya postingan saya yang terdahulu gitu Oh, posting-postingan Gek yang dulu itu di Di komentari gitu Kok netizen tuh bisa tahu? Nggak tahu di mana tahu Nama Facebook saya gitu Kok tiba-tiba Gek melihat Dari buan komen gitu? Dari buan komentar gitu Kebanyakan sih yang cewek sih Oh, cewek kebanyakan? Iya Apa paling menyakitkan komennya waktu itu? Gek, dibilang apa? Dibilang anjing lah gini gitu Bilang apa ya? Pokoknya menyakitkan sekali gitu Menjebak gitu ada kata-kata gitu? Iya, dibilang anjing klarifikasi dong gini Jangan suka menjatuhkan nama orang gitu Itu yang membuat psikologis Gek, hancur lah waktu itu ya gitu Itu pas aku di rumah sakit bacanya Mas dari kondisi don itu bacanya gitu? Iya Ribuan sampai komentar itu akun-akun asli kah? Asli Akun-akun asli? Tapi banyak yang bela dia ya? Iya Tapi gak tau sih siapa Ada juga cowok yang membela cening gitu Oh ada cowok membela Tapi gak tau siapa gitu Ada dah yang komen celek gitu kan Perempuan-perempuan gitu Terus yang jawab komennya itu Cowok-cowok itu aja Tapi gak tau itu siapa gitu Oke, oke, oke Kebanyakan gitu Langsung saya arsipkan postingan saya gitu Soalnya disuruh biar gak baca-baca lagi gitu Biar gak makin drop kondisinya Iya, iya, iya Semasuk di Instagram pun ada yang komen? Iya, di Instagram ada gitu Terus saya balas Bilangkan Gak tau gimana kondisi saya saat itu Tolong diam gitu Dia langsung Hapus posting Apa tuh? Hapus komennya Langsung minta maaf sih dia lewat DM Gak apa-apa sih Dia udah minta maaf juga Tapi kebanyakan yang DM juga bilang Kasar-kasar gitu ke saya Bilang anjing lah gini-gini gitu Banyak pokoknya Oke Nah, DA ini kan Pernah dia klarifikasi Menjelaskan kronologi Kronologi gitu ya Iya Nah, di awal dia menjelaskan itu Dia mengatakan Katanya waktu itu Gek Cening selalu mendm dia Atau mungkin versinya Gek Cening dulu Gimana sih ceritanya waktu itu Oh iya Ya, dari awal lah Gimana Pertama kan Saya sering lihat postingannya dia Di Instagram gitu Dia Setahu saya Dia seorang penekun spiritual Terus karena saya Seneng Baca-baca Motivasi gitu kan Dengerin ceramah gitu Jadi Saya tuh Memfollow dia Di Instagram Instagram gitu Jadi bisa lihat story-nya dia Gitu Terus Udah lama nih Follow Follow dia kan Dia bikin story Saya Balas story-nya dia Bilang Om Suhasis itu Kak Jeru Gitu Dia Responnya tuh lama banget Udah berhari-hari gitu Oke Terus di respon Saya gak langsung respon Soalnya jarang juga aktif di IG Gitu Tujuan Gek Mendm dia Untuk apa Untuk Minta apa gitu Pas Saya bilang gini Ke dia Pas Dm tuh habis Dia bilang kan Dia bilang gini Kan saya udah ke DM Bilang Om Suhasis itu Kak Jeru Gitu Dia bilang Saya bilang Terus dia bilang Iya Iya Gek Kak Jeru Panggil siapa Ini gitu Dia bilang apa Gimana Gak maksud Saya Maksud saya Dan Pertanyaan Netizen itu Banyak Gek Tujuan Gek Untuk Mendm dia itu Untuk apa Gitu Waktu itu Saya Hanya ingin Ketemu dia Sambil cerita Masalah Konsultasi Masalah Mistis Yang Aneh Terjadi Pada diri saya Gitu Berarti Gek memang Sering sakit Atau Mengalami Hal-hal Yang aneh Gitu Berarti Ya Pernah Melik Juga Gitu Melik Juga Oke Oke Lanjut Terus Saya bilang Gini Kak Jeru Boleh gak Kalau Kak Jeru Menangkil Kapan-kapan Yang ikut Gitu Dia Dia bilang Boleh Gitu Terus Saya cerita Soal saya Di Puro itu Sering kayak gini Gitu Makanya Dia itu Langsung bilang Gini Ayo keluar Jalan-jalan Keliling kota Tabanan Gitu Biar gak beban Mental Gitu Dia bilang Langsung Dia mirip Nomor WA Dia Terus Dia sebelum Itu Sebelum Ngirim Nomor WA Dia udah Tahu Lokasi Saya Soalnya Sebelum Ngirim WA Udah Tahu Iya Soalnya Kan Dia Nanya Cening Tinggal Dimana Gitu Sebelumnya Dia nanya Udah Bilang Nama Maps Nya Nama Maps Nya Rumah Kos Ini Gitu Terus Saya Gak langsung WA Dia Gak langsung Saya Lagi Masak Kan Sama Temen Saya Dikos Gitu Sama Temen Temen Waktu itu Saya Baru Pulang Dari Tempat Kerja Terus Belum Makan Kan Terus Masak Bareng Sama Temen Terus Pas Itu Udah Saya Balas DM Dia Gitu Terus Pas Saya Udah Selesai Makan Temen Saya Masih Makan Ada Mobil Yang Lewat Gitu Dikos Jam Berapa Itu Jam Sembilanan Lebih Begitu Sembilan Tengah Sepuluh Lagi Terus Dia Nyuruh Aku Ser Lock Lagi Gitu Terus Aku Bilang Kak Jero Ini Udah Malam Loh Gitu Dia Ser Lock Aja Gitu Dia Berang Aku Ser Lock Gitu Terus Dia Bilang Langsung Jawab Gitu Dia Bilang Udah Di Depan Gitu Berarti Mobil Yang Parkir Dari Tadi Dia Gitu Oh Gitu Berarti Dia Langsung Nyari Saya Sebenernya Dari 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 Tahu Lokasinya Di IG Gitu Soalnya Kan Deket Juga Alamat Detil Kau Bisa Tahu Dia Depan Kos G Kau Bisa Tahu Ya Itu Dah Karena Saya Kan Ditanya Di DM Dimana Cini Tinggal Sudah Sempat Jawab Sebelum Share Loh Udah Sempat Bilang Nama Maps Nya Rumah Ini Oh Gitu Makanya Dia Pas Udah Sampai Di Sebelah Rumah Ini Tempat Saya Tinggal Dia Langsung Nyuruh Saya Share Lock Lokasi Maps Nya Gitu Mungkin Dia Masti In Masti In Lagi Bener Ini Gitu Soalnya Kan Disebelah Dia Parkir Gitu Nah Terus Setelah Gak Share Lock Ternyata Dia Langsung Ternyata Dia Kami Pikir Berpikir Gitu Kok Dia Cepat Sekali Datang Gitu Kan Baru Banget Saya Share Terus Saya Suruh Dia Nunggu Gitu Kan Karena Saya Belum Mandi Belum Sembahyang Juga Kan Pas Itu Terus Tiba-tiba Habis Mandi Itu Saya Sakit Gitu Mungkin Karena Salah Makan Gitu Kan Tadinya Karena Saya Kan Punya Mahakut Gitu Kampus Jadi Kampus Sakitnya Pas Itu Terus Ditanya Sama Temennya Bisa Kamu Keluar Nih Gitu Dia Cening Menghargai Dia Dateng Gitu Udah Nunggu Cening Kan Jadinya Cening Harus Keluar Gitu Karena Dia Juga Mau Dengerin Cerita-ceritanya Cening Gitu Terus Pas Udah Sampai Udah Sampai Di Depan Ternyata Dia Bawa Mobil Kan Cening Kan Bilang Gini Bawa Motor Nuruh Ya Karena Cening Gak Biasa Naik Mobil Gitu Terus Ternyata Dia Pakai Mobil Kan Terus Cening Ngomong Gini Kan Udah Suruh Pakai Motor Aja Gitu 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 Saya Bilang Terus Dia Bilang Gini Gak Apa Gitu Dia Bilang Gak Biasa Naik Mobil Ya Gitu Iya Soalnya Cening Juga Lagi Sakit Gitu Oh Cening Udah Bilang Cening Lagi Sakit Ini Gitu Ya Udah Bilang Pas Itu Kan Udah Pakai Minyak Gitu Pokoknya Cening Udah Pakai Minyak Pokoknya Cening Udah Pakai Minyak Gitu Pernah Kak Jero Ketemu Hujan Tadi Ya Gitu Saya Ngomong Terus Iya Dia Dia Bilang Dari Tabanan Dia Kehujanan Gitu Tapi Kok Cuma Mobil Kaca Depannya Aja Yang Ada Percikan Air Gitu Saya Gak 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 Ngomong Lagi Sama Dia Soal Itu Terus Saya Nanya Ke Dia Kak Jero Mau Kemana Gitu Dia Bilang Mau Ke Ara Tabanan Gitu Terus Pas Udah Deket Indomaret Panda Dia Ngajakin Saya Ke Pantai Kedungu Gitu Oh Justru Dia Yang Ngajakin Cening Kepantai Kedungu Katanya Menurut PC Dia Kepantai Seseh Gitu Bukan Ya Enggak Dia Ngaranin Cening Kepantai Kedungu Terus Cening Menolak Gitu Oh Cening Menolak Karena Cening Tau Kan Di Pantai Itu Kan Gelap Karena Udah Malam Pantai Kedungu Gelap Cening Tau Itu Gelap Sehingga Cening Gak Mau Jauh Dari Rumah Warga Gitu Kan Oke Jadinya Cening Gak Mau Gitu Terus Ya Udah Ngobrol Di Dalam Mobil Aja Gitu Terus Kami Menuju Ke Cemagi Gitu Kan Di Pantai Cemagi Kan Biasanya Masih Ramih Kalo Malam Tuhan Terus Menuju Kesana Gitu Di Perjalanan Dia Nyuruh Saya Cerita Soal Percintaannya Saya Gitu Padahal Kan Saya Mau Cerita Yang Oh Gitu Iya Mau Konsultasi Masalah Spiritual Tapi Disuruh Cerita Masalah Percintaan Iya Disuruh Cerita Masalah Percintaannya Saya Gitu Terus Saya bilang Gak ada Apa-apa Si pacarnya Sening Baik Sama Rontuanya Cuman Ada Masalah Yang Lain Gitu Terus Dia Nyaranin Sening Gini Gak Apa-apa Jalanin Aja Dulu We Aja Pacaran LDR Gitu Dia Belang Dia Katanya Pacarnya Di Luar Negeri Gitu Dia Belang Pacarnya Di Luar Negeri Terus Sening Nanya Kak Udah Berapa Bulan Pacaran Dia Bilang Udah Tiga Bulan Pacaran Gitu Dia Katanya Pacarnya Di Amsterdam Gitu Sambil Kuliah Katanya Terus Sening Gak Cerita Banyak Lagi Karena Sening Makin Ngedrop Kondisinya Terus Dia Yang Cerita Di Jalan Soal Jalan Di Sana Apa Gitu Terus Sening Makin Ngedrop Kondisinya Terus Sampai 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 Pantai Cemagi Ada Orang Disana Masih Banyak Orang Tapi Cening Minta Putar Balik Mau Balik Kekos Karena Makin Ngedrop Kondisinya Tapi Cening Bilang Mau Ke Kamar Mandi Dulu Soalnya Cening Pengen Pipis Terus Cening Ke Kamar Mandi Dia Putar Balik Mobilnya Nunggu Cening Terus Pas Udah Naik Mobil Dia Itu Langsung Menggini Tangannya Di Lehernya Cening Nggak Tahu Apa Maksudnya Mungkin Membantu Vesir Waktu Setelah Cening Kencing Belum Dikos Masih Di Pantai Itu Pas Balik Dari Kamar Mandi Oke Di Mobil Iya Baru Masuk Mobil Cening Duduk Itu Kan Terus Dikini Gini Gak Tahu Dipegang Aja Terus Dicekek Tapi Gak Dicekek Gitu Oh Dipegang Gitu Terus Ditepuk Gini Apanya Di Atas Lutut Sedikit Di Atas Lutut Sedikit Di Paha Paha Ditepuk Gimana Di Paha Atas Bawa Ditepuk Gini Bukan Di Raba Raba Gini Oke Siap Terus Dia Ngerendah Tempat Duduk Saya Di Mobil Gitu Direbah Mungkin Karena Dia Tahu Kondisi Saya Lemah Terus Diajak Pulang Saya Ketiduran Kan Di Dalam Mobil Karena Kondisi Ngedrop Terus 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 Pas Sampai Di Kos Di Di Sebelah Kos Tempat Parkir Dia Jenin Gak Bisa Ngomong Banget Udah Lemah Banget Kondisinya Terus Dia Nyaranin Jenin Buat Dia Yang Nganter Gitu Terpaksa Harus Terima Tawaran Dia Nganterin Depan Kos Karena Kalau Teman-teman Kos Mungkin Udah Tidur Gitu Takut Mengganggu Gitu Terus Dianterin Maksudnya Depan Kos Depan Kamar Ya Soalnya Depan Kos Langsung Kamar Depan Kos Langsung Kamar Depan Parkir Mobil Langsung Kamar Oh Gitu Parkir Mobil Di Sebelah Depan Kamar Saya Tempat Parkir Motor Gitu Oke Jadi Pas Udah Sampai Di Depan Kamarnya Jenin Tukan Ada Parkir Orang Parkir Di Jalan Gangnya Itu Dia Berdiri Gitu Jadi Dia udah Gak Bantuin Jenin Buat Sampai Kep Pintu Jenin Sendiri Jadinya Jalan Jenin Sendiri Jalan Kedepan Pintu Kos Berpegangan Sama Motor Motor Yang Parkir Di Sana Gitu Sampai Buka Pintu Terus Pas Sudah Buka Pintu Tiba Tiba Dia Membuntuti Saya Dari Belakang Gitu Langsung Dia Nyelondong Ikut Masuk Gitu Dia Belang Mau Pinjam Kamar Mandi Gitu Berarti Jenin Tidak Ada Mengajak Dia Masuk Kedalam Kamar Tidak Ada Mengajak Dia Untuk Masuk Lah Itu Yang Ada Tiba Tiba Pas Cening Buka Pintu Dia Mutut Iyalan Kan Cening Langsung Lujuk Dan Masuk Langsung Masuk Atau Permisi Dulu Boleh Enggak Atau Dia Isi Permisi Enggak Langsung Dia Bilang Aku Mau Pinjam Kamar Mandi Gitu Dia Oh Dia Nyelondong Langsung Pinjam Kamar Mandi Terus Waktu Itu Pas Aku Datang Sama Dia Tuh Ada Temen Kok Di Depan Pintunya Cening Duduk Lagi Benerin Motor Oke 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 Pas Itu Kan Cening Langsung Merebah Di Tempat Tidur Tapi kok Dia Kayak Enggak Ngapa Ngapain Di Kamar Mandi Gitu Enggak Tau Lama Dia Kamar Mandi Enggak Sebentar Banget Sebentar Banget Cuman Masuk Terus Keluar Iya Keluar Terus Kedengeran Pintunya Ditutup Dikunci Kan Cening Kira Dikunci Dari Luar Cening Dia Udah Pergi Terus Kunci Dari Luar Cening Kira Gitu Ternyata Dia Masih Di Dalam Kamar Dia Bilang Kamarmu Bagus Ya Gitu Dia Bilang Makanya Cening Cening Tahu Dia Masih Di Kamar Terus Dia Bilang Kamarmu Bagus Terus Dia Mencolokkan Lampu Tumblernya Terus Matiin Lampu Terangnya Terus Dia Yang Matiin Lampu Terangnya Kalau Menurut CDA Katanya Cening Yang Nyuruh Matiin Lampu Gak Ada Cening Kondisinya Druk Gak Bisa Ngomong Banyak Gitu Gak Bener Apa Yang Dibilang Tia Itu Cening Nuruh Matiin Lampu Enggak Gak 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 Cening Nuruh Langsung Dia Kan Bilang Kamarmu Bagus Ya Gitu Langsung Mencolokkan Lampu Tumblernya Kedua Lampunya Jadinya Nyalah Tumblr Sama Lampu Terangnya Yang Terang Putih Itu Oke Terus Dimatikan Karena Bunyikan Cening Jadi Tahu Dimatikan Lampu Terangnya Gitu Gitu Bunyi Saklarnya Terus Terus Kok Gak Protes Kok Diam Waktu Matikan Lampu Kondisi Lagi Terbang Oke Cening Ngomong Kak Pulang Gitu Cuman Bisa Ngomong Kayak Gitu Terus Dia Bilang Minta Minyaknya Gitu Dia Bilang Terus Cening Udah Sempat Nyuruh Dia Pulang Kak Pulang Gitu Ya Terus Dia Bilang Apa Gini Dia Bilang Minta Minyaknya Gitu Dia Bilang Oh Dia Dia Minta Minyak Dari Ngematikan Lampu Menuju Saya Dia Bilang Minta Minyaknya Gitu Terus Cening Gak Bisa Buka Mata Cening Masih Pejamin Mata Dia Sendiri Udah Tahu Dimana Tempat Minyaknya Soalnya Di atas Kepala Saya Tuh Kan Ada Ranjang Tempat Minyak Tuh Sudah Ada Minyak Banyak Ada Minyak Gitu Jadi Dia Tahu Mungkin Langsung Ambil Sendiri Jadinya Dia Gitu Terus Dia Ngurut Sendiri Gak Cening Nanya Gitu Kenapa Gitu Sambil Mata Terpejam Cening Ngomong Ke Dia Kenapa Gitu Kan Dia Bilang Minta Minyak Kan Dia Bilang Minta Minyak Cening Ngomong Kenapa Gitu Suaranya Cening Itu Kecil Banget Gitu Apalagi Pas Kondisinya Ngedrop Terus Dia bilang Kupingnya Gatel Gitu Terus Cening Bilang Pulang Terus Dia jawab Sud Diam Tidur Tidur Gitu Gitu Dia bilang Terus Entaranya Cening Tersadar Cening Itu Yang Diusapin Minyak Perutnya Gitu Tanpa Cening Minta Dia Ngurut Sendiri Iya Karena Visi DA Cening Yang Minta Katanya Enggak Ada Minta Enggak Karena Cening Sudah Pake Minyak Sebelum Pergi Sama Dia Sudah Pake Minyak Iya Udah Terus Dia Tiba Tiba Ngurut Apanya Diurut Perutnya Cening Perutnya Iya Diisi Minyak Gitu Diurut Terus Dia Ngerabah Dadanya Cening Gitu Dia Ngerabah Dadanya Cening Terus Cening Hempaskan Pake Tangan Cening Gitu 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 Gini Sudah Ada Nolak Gitu Lahan Cening Hempaskan Gitu Terus Dia Ngerabah Gimana Kayak Ngeremas Atau Cuman Ngurut Gini Atau Gimana Gak Dia Ngerabah Gini Saya Oh Ngerabah Gak Sampai Ngeremas Gitu Di atas Tentop Gitu Oke Atas Baju Terus Saya Ketiduran Lagi Gitu Sebentaranya Itu Merasa Badan Saya Digini Gini Gitu Saya Kan Pake Baju Lengan Panjang Oh Cening Pake Baju Lengan Panjang Terus Dilepas Dilepas Sama Dia Gitu Dilepas Bajunya Terus Sisanya Baju BH Aja Atau Pake Tentop Yang Tentop Gak terlalu Pendek Terus Terus Cening Disuruh Tidur Dia Ngomong Tidur Tidur Gitu Cening Emang Bener Ketiduran Bener Ketiduran Gitu Tapi Sebentar Banget Gitu Karena Cening Merasa Sakit Kakinya Cening Pas Bangun Ngomong Gini Aduh Gitu Karena Sakit Kakinya Gitu Ternyata Kena Jam Tangan Dia Kena Jam Tangan Sampai Luka Kakinya Berdarah Gitu Tengah Goresan Jam Tangan Gitu Terus Dia Itu Sudah Cening Kesadar Pas Kena Goresan Jam Tangan Dia Celananya Panjang Cening Sudah Di Pergelangan Kaki Gitu Terus Dia Dengan Celananya Panjang Cening Sudah Di Pergelangan Kaki Pas Cening Kesadar Sudah Dilepas Sama Dia Tanpa Cening Cening Teng 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 Karena Cening Tidur Gitu Tapi Kok Gak Tau Cening Gak Ngerasa Sama Sekali Ada Yang Buka Celanah Itu Pas Pas Ngerasa Itu Karena Kesakitan Kena Jam Tangan Jam Tangan Sama Cening Teng Depan Dilepaskan Teng 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 Di Cening Dilepaskan Lepaskan Yang Dilempar Ke Keluanan Sebelahnya Cening Gitu Terus Langsung Dengan Cepat Gitu 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 Gimana Melakukan Hubungan gitu oh dia langsung 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 cepat iya kayak udah tahu gitu loh dimana letak posisi gininya jadi cepat ini gininya Oh prosesnya itu ya iya eh waktu jening kebangun tiba-tiba celana sudah dipergelangan kaki terus dia lem belum lepas jam tangan terus cepet sudah udah lepas celana nggak tahu cening kapan dia lepas gitu nggak tahu dia cening katanya yang lepas celananya enggak ada dia katanya DP celananya dia cening yang lepas tuh enggak enggak bener itu iya dia katanya megang kemaluannya sendiri nggak benar kalau kemaluannya dia dipegang cening itu tangannya cening tuh disengaja digituin ke gininya dia kit iya tangannya si dea tangannya cening dipegang sama dia terus diarahin ke punyanya dia iya ngesek-gesek cening enggak sadar enggak enggak terlalu gini enggak terlalu lama gitu cening curuh disuruh apa tuh diginiin aja kan dipegangkan tangannya disuruh nyentuh gininya aja tapi itu cening sadar Iya sadar makanya cening tuh sempat bilang Kak jangan gitu Oh jenis udah bilang jangan Iya tapi dia cepet dia udah udah buka ini Iya sudah langsung langsung di langsung melakukan itu Iya kayak dia udah tahu dimana berarti udah terjadi itu Iya berapa lama prosesnya sampai dia sudah sampai dia keluar dia sebentar sih melakukan hubungan itu karena cening merasa udah kayak merasa ada precum yang masukkan di dalam misi terus dia dengan cepat ngeluarin kemaluannya dia terus langsung banyak sekali spermanya dia dikeluarin dimana di atas perutnya cening banyak banget sampai kena tank top gitu oke awalnya dia tuh mau melepas tank topnya cening 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 ngelawan kan cipas dia mohon maaf masukin itu cening kok enggak berontak jangan gitu udah enggak bisa dalam masa lemes ke udah lemes sekali sini gitu cuman bilang Kak jangan gitu sambil ngempas tangannya dia gitu hmm oke berarti berarti Hai peti klarifikasi yang dia sampaikan itu tidak benar ya terus setelah dia Hai mengeluarkan itu dia langsung dia langsung minta tisu terus cening bilang nggak ada gitu karena cening nggak bisa banyak ngomong kan cuman bilang nggak ada gitu aja terus dia langsung ke kamar mandi terus dia akan spermanya banyak nih di atas perut cening mau ke kamar mandi tapi kondisinya lama banget gitu tapi harus kepaksa bangun sambil sempoyongan gitu bangun ke kamar mandi berpegangan sama benda-benda ke tembok atau apa gitu terus Hai takutkan kena spray gitu spraynya bermanya tuh banyak soalnya Nah terus gimana caranya terus cening terpaksa harus kuat-kuatin diri bangun terpaksa bangun ke kamar mandi ke kamar mandi gitu terus pas cening di kamar mandi Hai dia di depan pintu kamar mandinya cening nggak tahu ngapain gitu Hai hmm terus cening kesadar gitu Kenapa kenapa Kak ceronya kok gitu-gitu kenapa dia tegal gitu ke cening gitu langsung cening nangis pas itu langsung nangiskan terus juru eh eh cening nggak ada nanya ke dia kenapa Kak gitu langsung waktu itu sudah akan cening balik nih dari kamar mandi langsung dan nanya ke dia kenapa Kak jerotegang ngelapuin gitu ke cening gitu apalagi tahu cening kondisinya lemah lagi sakit gitu ya langsung marah ke jening gimana marah gimana dengan ngeluarin ada cetus gitu apa dibilang sama dia kenapa kamu nanya-nanya gitu nggak usah ditanya-tanya gitu 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 dia langsung minta masker gitu ya bilang kayak gimana gitu dia Oh langsung jute gitu Iya udah udah keluar sama kayaknya berubah jadinya Oke ya terus eh jute terus dia langsung kabur sehabis menda buat masker atau ada duduk nangis nangis masih nangis kan pas itu dia dia minta maskernya cening bilang enggak ada gitu terus dia pakai masker bekasnya cening gitu Oh keluar mungkin lihat denger dari kamar gitu kan rame di luar gitu Hai mungkin diam malu mungkin kan cening sempet cerita sama dia kalau cening punya tunangan juga kan sama dia gitu terus dia enggak tahu kenapa dia pakai masker keluar Oh terus dia habis itu besok masker langsung keluar langsung pergi gitu terus besoknya dia nyari cening tempat kerja besoknya langsung dicari pagi siang sore sekitar jam 11 11 siang karena dia tahu itu udah dilaporin apa tuh udah bisa cepet gitu besoknya waktu cening habis itu langsung kok mungkin kayak karena gini pas cening kejajahan itu kan cening masih nangis nih cening bingung harus gimana ini gitu kok bisa ada seorang jeruk kayak gitu gitu jadi harus bilang ke siapa ini bilang ke teman kos terus takut mengganggu karena mereka kerja kan besoknya gitu cening juga harus kerja besoknya udah janji sama teman bisa kerja gitu tapi cening harus laporin dia gitu cening bilang terus sama seorang dari sana gitu bilang bahwa Iya bilang sama cening bilang sama or ke orang sana orang sana apa adanya cening di diperlakukan seperti itu awalnya cening nggak bilang sih cening cuman bilang Pak tadi saya keluar sama ini gitu cening malah dimarahin sama dia keluar sama ini terus dimarahin sama dia kenapa kamu keluar sama itu dia gini-gini cabul gitu udah terkenal katanya Iya katanya gitu jenis nggak tahu dia kayak gitu sebelumnya Hai kan enggak tahu enggak tahu enggak tahu terus cening bilang gini sama Bapak itu emang Pak tahu apa tentang dia gitu banyak kasusnya dia tanya orang panda semua tahu gitu dia bilang bahwa dia itu gini cabul gitu dia bilang terus cening cerita kejadian cening diperlakukan seperti itu cening ceritain gitu ke orang yang sana itu langsung cening nangis gitu kan cening lewat telepon cening cerita katanya Bapak itu enggak bisa bantu karena dia masih kerja malam di pila gitu jadi dia nyuruh Cening melapor ke ada atau ke polisi itu sama siapa gitu terus cening kepikiran punya teman namanya Kak Ari Ulangun kan kok bisa cening nah ini menjadi pertanyaan juga di publik netizen kok bisa cening temenan sama Ari Ulangun atau memang enggak ada temenan atau saling polo sebelumnya atau gimana gimana cerita ya kok bisa temenan sama Ari Ulangun gitu cening pernah cerita masalahnya cening sama dia sempat bantu sebelum kenal baldea Iya oke terus tapi cening cuman bilang gini sama Kaknya itu Kak Ari Kak cening tadi dikiniin sama ini gitu itu langsung dia nanya beneran seriusan gitu dia bilang Iya Kak serius gitu langsung dia nyuruh saya pergi ke rumah sakit gitu kan cening bilang enggak ada enggak ada temen buat kesana gitu Hai tersebut di IG cening follow-followan follow IG nyari ulangun Iya baru-baru ini sih sebelum-sebelum sama kasus dasar analit tuh sebelum kasus DA itu enggak ada follow enggak Oh nggak ada tersangka juga Oh gitu ya baru-baru ini sih cening follow dia akan karena dia membantu cening cening follow dia terus dia fallback gitu Hai kena terus setelah itu setelah cening cerita ke Ari Ulangun berarti di Iya cening di apa tuh didatangin yang sama temennya Kak Ari katanya dibuat bantu ngelaporin gitu mereka berempat presen Oke bantu cening ke rumah sakit sama buat laporan ke Polres Oke siap deh hati itulah ceritanya sampai viral akhirnya gitu ya Iya jenis sih sempat berpikir maafin dia gitu Oh sempat mau berpikir maafin dia Iya terus fast fast dia nyari saya ke tempat loan apa tuh ke tempat kerja waktu dia nyari tempat kerja cening diapain aja sama dia dia kayak ngerayu ngerayu gitu kan jenis ini gitu jenis bilang ntar gitu ntar biarin dia nunggu terus cening telpon temennya telpon Kak Ari juga Kak Ari nyuruh cening buat rekam suaranya dia kan tapi dia tahu aku ngerekam terus dia ngambil HP aku ditaruh kalau kamu masih pegang HP aku nggak mau ngomong gitu dia bilang terus cening taruh HPnya kan tapi cening bikin rekaman lewat WA gitu Oh PN gitu tapi cuman sedikit sih soalnya kan dia ngeliatin cening terus gitu pas dia ngomong gitu dia bilang cening tadi aku dicari adat gitu eh aku mau kamu enggak dicari adat gitu Emangnya kenapa Kak gitu tadi cening sampai sini udah dicari adat kok gitu cening bilang terus dia bilang gini nih aku enggak mau urusannya sampai ke Polres gitu ya terus cening nggak bilang sih udah lapor gitu enggak belum bilang belum bilang terus mungkin dia karena dicari adatnya mungkin makanya nyari cening gitu oke terus dia bilang gini cening jangan di besarin masalah ini gitu biar nggak di biar nggak sampai ke Polres gitu dia bilang cening bilang nggak apa-apa kok cening udah dicari adat juga tadi gitu terus Hai dia dia bilang gini nih aku enggak ada pacar gitu dia bilang padahal kan pas ketemu itu dia bilang pacar pacarnya di luar negeri gitu ya terus dia dia bilang gini nih aku enggak ada pacar gitu kita kan tetap sama-sama seterusnya kita akan saling ketemu gitu loh oh emangnya Kak siapa gitu ini terus terus eh eh kenapa Kak tegang ngelakuin gitu ke cening gitu apalagi tahu sini sakit gitu Hai terus dia nggak jawab itu sih langsung nggak jawab nggak jawab eh kenapa cening nanya di WA juga Kak malah ngaku itu pacarnya yang balas gitu ya iya aku sengaja eh bilang itu pacar soalnya kamu nanya hal kayak gitu lewat WA gitu padahal kan cening Hai ceritanya tuh siasat gitu biar dia tuh bilang apa di WA setelah cening nanya juga di WA gitu ternyata dia malah ngaku pacarnya dia malah berdalih gitu ngaku pacarnya yang balas Sapa apa dia ada mau intervensi nggak misalnya kalau kamu gini akan gini gitu nggak dia habis itu mbok temen saya datang dia bertemu ngomong berdua gitu pas itu aku bisa rekam sedikit sih suaranya malah mereka berdua yang berdebat gitu temen aku sama dia gitu terus temen aku malah keceplosan bilang udah dilaporkan dia ke Polres dan udah pistum gitu terus dia bilang gini ya udah kalau gitu maunya cening Kak Jero ikhlas gitu dia bilang itu dia bilang iya dia pas temen aku bilang dia udah dilaporkan ke Polres dia malah nggak ngaku terus gitu padahal tadinya kan dia mencari mencari saya mencari saya biar enggak masalahnya diperbesar gitu terus dia malah ngaku nggak ngelakuin gitu gitu dia malah bersumpah di pertigaan Pasar Panda itu bersumpah keturunannya lah gini gitu langsung bersumpah banyak sumpah dia mati itu kan iya terus jeneng melihat aplikasi dia bersumpah itu gimana jeneng nggak sampai selesai sih dengerin klarifikasinya dia karena udah tahu udah nggak bener ini gitu Iya ngedrop jenengkan kondisinya akan makin ngedrop ya udah ngapain juga jeneng caput laporan kalau orangnya seperti itu gitu kan awalnya dia belum buat klarifikasi belum buat kan Oke jadi lagi mikir gitu ratusan kali buat cabut laporan pas itu ada dia minta cabut laporan nyuruh enggak kan dia belum tahu dilaporkan pas dia datang jeneng tuh masalah tahu tuh dia ada nelpon atau menemui jeneng nggak nelpon ada sih jeneng nggak jawab cuman panggilan tak terjawab aja oke terus pas dia udah banyak sumpah gitu kan berhari-hari di hari berikutnya dia kan bikin klarifikasi bohong gitu jeneng makin ngedrop kondisinya gitu karena dia bilang gitu ribuan kan yang nonton dia ya ya ratusan ribu banyak sekali ribuan kan jeneng lihat di HP temen jeneng jeneng di temen dia klarifikasi kayak gini gitu jadi makin ngedrop kondisinya gitu ya udah jeneng nggak mau udah punya jeruk kayak gini orang Bali punya jeruk kayak gini apalagi dia kayak gini klarifikasinya gitu oke ribuan orang-orang lo yang nonton sampai dia sampai minta cabut laporan setelah itu waktu klarifikasi dia kan udah tahu deh dilaporin waktu itu dia ada minta cabut laporan enggak Ceni langsung blok akunnya dia lo blok ya ngenyari langsung itu enggak ada katanya sih kata temen ada yang nyari dia gitu tapi kan Ceni enggak tinggal di kos jeneng di rumah nggak di rumah sakit dirawat oh iya di rumah sakit di rumah sakit pun dia enggak enggak ngateng enggak jalan-jalan privat gitu ini ya privat ya oke nggak dikasih sembarang orang masuk gitu oke siap-siap ya oke nah waktu di kamar itu Cening selain apa yang disampaikan tadi itu Cening sampai disuruh dia akan mengklaim oh sayang nggak ada memperkosa berbagi saya ini sama-sama suka gitu dia ada memaksa waktu itu kan kondisi Cening lagi ya nggak sadar ya Iya dia ada nyuruh ngelakuin apa gitu enggak enggak sih nah ya karena cepat ya Iya set 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 gitu ya siap saya kepikiran gitu kenapa ada jeruk kayak gitu gitu oke kenapa dia nggak panik gitu pas dia tahu saya lemah gitu karena sebelumnya saya pernah sakit kayak gitu lemah kayak gitu temen saya tuh sampai jatuh dari tangga gitu karena gendong saya sakit gitu kan biar cepat sampai ke rumah sakit itu digendong saya sampai dia jatuh saya juga jatuh gitu biar cepat saya dapat oksigen tapi dia kok bisa berpikir begitu gitu juga pas di kamar gitu padahal kan dia tahu saya kondisinya sakit gitu ya nah eh berarti Cening nggak tahu ya emang emang terkenal emang kayak gitu sebelumnya kan dia sudah pernah viral-viral juga nggak tahu soal itu iya oke nah terus eh sekarang sampai sekarang Cening masih tidak cabut laporan ya Iya nah dengan dia sampai prosesnya sekarang ini gimana Cening tanggapannya gimana kalau sampai dia sampai bacorin kemarin gitu Iya kemarin kan dia bilang pas dia tahu udah dilaporin ya dia bilang katanya ikhlas gitu ikhlas katanya tapi kenapa dia sampai pernah nelpon Cening di blog di WA dia malah nelpon Cening di nomor telepon biasa gitu tapi Cening nggak jawab-jawab gitu terus Hai kenapa dia bikin klarifikasi kayak gitu kalau dia ikhlas gitu terus ngapain juga dia ngajukan pra-peradilan gitu Cening ada dari mana aslinya Singaraja Singaraja tambahan kok bisa kos di Tabanan bagaimana ceritanya iya karena awalnya saya kerja di Tabanan dari awal kerja disana di pilih tabanan usia berapa soalnya siang eh mau 23 sih omong terhagi Oh 23 sekarang oke ya Nah kalau Pak Yudara selaku kuasa hukum dari Cening Hai gimana Hai gimana mungkin bisa cerita dikit Pak ah gimana sampai Pak jadi kuasa hukum terus sampai saat ini kondisi ah kasusnya sudah sejauh mana gitu mungkin miknya pas depan mik ya sedikit menambahkan saja sehari setelah dia melapor ke polisi setelah dan itu dia didatangi di kos di tempat lontri nah itu saat di itulah saya mendapatkan ada orang nelpon saya bisa enggak bantu orang ini itu aparat yang minta tolong sama saya karena ada kejadian seperti ini bukan areo langon yang bukan saya tidak kenal dia saya tidak kenal dia ada aparat yang minta tolong itu akhirnya kenapa gitu ini gini 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 kasusnya ini kayaknya akan mengganggu psikologi korban wih saya masih di kampung gitu oke kalau gitu saya Sabtu balik ke dan pasar mungkin minggu pagi saya ke ke akan menengok korban kesana tengok ya hari minggu pagi jam 10 saya kesana ke kosannya dilihat dia lagi nangis memang saya nggak nyangka kaget awalnya bener kamu ini yang ada di FB gitu tanya dia kenapa gitu beda banget loh di FB itu cantik cantik bener setelah saya lihat kaget bener kamu ini gitu bener gitu itu akhirnya saya tanya semua kronologisnya sama seperti yang dibilang tadi kronologisnya itu saya tanya mohon maaf saya kasar bilang semua itu kamu Open BO tidak kamu ikut micet tidak saya periksa HPnya dia oh gitu iya sebelum Pak mau memutuskan kalau dia sampai cewek Open BO Pak nggak mau nggak mau memang betul oh ya memang betul korban gitu dia sakit waktu itu setelah itu saya buatkan kuasa waktu itu langsung saya buatkan kuasa saya minta KTP nya langsung di printkan sama rekan saya disana langsung tanda tangan kuasa hari itu tanda tangan kuasa hari itu saya tinggal setelah saya kasih suruh makan karena dia nggak mau makan saya belikan roti ya roti mari itu saya suruh nge-nge-nge-nge nggak ada aku makan nggak dimakan juga akhirnya apa malamnya di telpon masuk rumah sakit masuk rumah sakit paniklah saya lagi oke akhirnya panik rumah sakit masuk rumah sakit kita belum bisa besuk ternyata dia di ruang isolasi itu panik ternyata dia drop drop betul-betul drop akhirnya ya sudah minum dulu ya nih akhirnya kita bikin klarifikasi dia belum tahu si JDA itu belum tahu bahwa kami adalah kuasa hukumnya tahu-tahu dia ada klarifikasi segala macam itu terutama saat setelah dia dipanggil ke Polres setelah dipanggil ke Polres itulah dia klarifikasi makanya klarifikasinya mulai ngelantur itu ngelantur ya saya bilang nggak usah ditanggapin hmm biarkan itu ranahnya aparat keamanan ranahnya Polisi biarin aja kamu urus kesehatan gitu akhirnya saya dapat informasi saya sering besok dia ke sana dapat informasi kalau ada orang-orang yang mencari dia ada katanya orang cowok ibu-ibu yang nyari ke sana nyari si cening itu artinya malam-malam saya evakuasi hmm setelah pulang dari rumah sakit saya evakuasi Keden Pasar saya amankan eh bersama P2TP P2P PPA Provinsi oke itu saya amankan saya libatkan PPA Provinsi karena ini memang sebenarnya ranahnya kelompok wanita perempuan tetapi saya juga tergelitik ingin membantu gitu walaupun saya laki-laki loh gitu datanglah saya ke Polres lagi menanya kelanjutan laporannya dibilang ini 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 unsur pasalnya ini 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 nggak pakai TPKS saya bilang itu TPKS itu apa Pak? tindak pidana penghapusan kekerasan seksual hmm itu 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 yang dipakai karena apa kalau pakai eh KWP saja dia akan bisa lepas minimal dia akan alasannya suka sama suka oke akhirnya dipakailah TPKS undang-undang terbaru undang-undang 12 tahun 2022 itu memang itu undang-undang kejam gimana itu undang-undang saya baru tahu itu undang-undang kejam itu khusus kita yang laki-laki ini sangat-sangat rawan kena itu hmm berarti kalau kita meskipun sama pacar pun bisa juga ada celah sama pacar sama orang bodi siming bisa kena hmm ya mohon maaf misalnya kita lewat di jalan melihat cewek sweet sweet gitu aja kita kena apa sih bunyi pasal yang paling ngeri disana yang paling ngeri itu pasal eh empat ya eh pasal enam urup C gimana bunyinya itu ancamannya 12 tahun apa gimana bunyinya waktu itu melakukan pemaksaan kekerasan terhadap orang hmm ya itu ancamannya 12 tahun yang kemarin dikasih ke ke JDA itu kan yang 6A 6A nya dikasih yang ancaman 4 tahun hmm apa bunyinya yang 6A sama kekerasan sama kekerasannya tetapi tapi menurut JDA dia nggak ada melakukan kekerasan hmm tapi udah versi kekerasan dalam mindset mereka eh itu pemaksaan hmm pemaksaan dalam hal ini adalah nyatanya orang ini tidak suka kalau dia suka dia tidak akan melapor hmm itu itu poinnya undang-undang ini leks spesialis tidak membutuhkan banyak saksi hmm satu saksi korban saja sudah bisa oke itu dan alat bukti berupa pisum et repirtum sudah bisa itulah yang dilengkapi nah kalau bantahannya dia kemarin itu terblah-blah-blah-blah itu proses penyidikan hmm tidak semua proses itu diungkap ke publis oleh penyidik ya kan jadinya eh si JDA bersama PH nya bicara ngalor ngidul ya terkait pasal dan undang-undang kita fokus lengkapi hmm ini kekurangannya ini kekurangannya kita lengkapi gitu akhirnya naiklah dia jadi tersangka hmm tau-tau dia pra-peradilan padahal seperti yang dibilang cening tadi dia udah ikhlas lantas kalau ikhlas ngapain pra-peradilan nah katanya dia tidak terima dijadikan tersangka hmm berdasarkan undang-undang yang hmm tidak jelas oke harusnya dipakai undang-undang KWP satu tidak ada saksi yang melakukan itu itu normatif sekali hmm kalau zaman sekarang perkosaan siapa yang ada saksi ya ya di ruang-ruang private private nah ada saksi inilah tujuannya DPR hmm dari pihak perempuan mengajukan apa namanya undang-undang ini hmm untuk melindungi kaumnya gitu mohon maaf kita para hidung belang yang kayak gini bahaya banget itu dengan undang-undang itu ya makanya untung saya punya istri nih pak dengan istri pun bisa kena dengan istri bisa kena bisa kena kalau dia dalam keadaan tidak tidak bersedia tidak bersedia melakukan week-week gitu iya bisa ngelapor bisa kena apalagi di kantor di depan publik makanya nih temennya cening itu mau jadi stop saya jadi saya tolak gitu nggak boleh bahaya nanti saya yang jadi DA2 bahaya kita makanya saya terus terang aja ngeri gitu dengan undang-undang ini banyak sudah singa raja sudah ada yang terpunis negara sudah terpunis dengan TPKS hmm makanya rentan kita laki-laki kalau memang tidak ini istilahnya itu yang bisa nggak berbuang bahaya kita berarti menurut pak jda ini dia nasibnya apes dong kalau gitu bukan kalau dibilang apes bisa juga tetapi ini kan apes yang disengaja apes yang disengaja kilap lah dalam kondisi sakit loh ya kondisi sakit itu dan dasarnya pak TPKS itu masuk dalam kondisi yang kaya disampaikan disampaikan cening tadi itu nggak masalah rasa sebenarnya nih kan iya anggaplah saya dari kondisi cda itu saya nggak tega pak kayak gitu iya atas dasar itu bahwa muncullah pasal baru hmm ternyata yang di dilecehkan itu adalah wanita perempuan yang dalam keadaan tidak berdaya ketidak berdaya yang akibatnya apa pengaruh hmm ya pengaruh jda orang berpengaruh oh public public figure ya karena dia mau bisa ini motivator motivator menggunakan pengaruh itu dia dan cewek-cewek banyak yang ngefans sama dia ya itu eh mungkin karena karismatik karismatik ya enggak saya sebenarnya kasihan sama dia itu eh ya di luar konteks ini semoga dia menginsapi hmm siapa tahu nanti dia mendapat keringanan hukuman dengan dia menginsapi bahwa kelakuannya dia memang keliru hmm selaku public figure apalagi yang agam-ageman spiritual harusnya dia bisa mengendalikan buangnya gitu tapi eh kalau masih muda itu belum cocok sih jadi motivator kayak gitu karena kalau motivator masih ngondal-ngondalan ya motivator ya tergantung personnya tapi kalau orang yang ngiring betul-betul ngiring lebih kecil dari di JDA pun ada ada ya contohnya di Batur hmm banyak anak-anak kecil banyak ya yang sudah ngiring tapi dia bisa kendalikan dirinya itu ini dengan melihat seperti pembicaraan saya tadi benar kamu ini gitu saya pun heran sekelas JDA yang yang metropolis kayak gitu ya 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 mohon maaf ceningnya kok tega sama orang yang lagi sakit sampai saya berkelakar gini sama rekan saya kebetulan bawa rekan perempuan karena saya tidak entis masuk ke kamar perempuan waktu itu saya ajak rekan perempuan saya pengacara yang perempuan wih kalau begini jangankan cewek kayak dia kenal pot aja bisa dicongcong sama dia kalau gini gitu asal bernyawa berarti ya enggak kalau bernyawa ini kenal pot ya analogikan karena apa memeteng gitu loh tidak bisa kendalikan kemarin kan sebelumnya kan ada yang gini mantannya speak up disini sama pacarnya yang pedang-pedangan itu nah itu bukan sempat saya lihat jadi trending topic itu tetapi ya dengan adanya itu kok dia tidak menginsafi dirinya loh loh saya jadi public figure jadi sorotan kurangilah ini malah kembali kepada cening orang lagi sakit lagi tidak berdaya disitubuhi hmm pemaksaan ada nyatanya dia tidak bisa melakukan perlawanan terpaksa dia nyerah begitu saja sampai saya tanya kalau pas sorry ini kalau pas for play lah namanya itu ya saya kan tau juga setelah setelah itu baru mau saya tanya for play itu berapa lama gitu sampai satu satu menit atau lima menit sepuluh menit gitu pas begini itu keluar masuk itu loh sebentar sebentar gitu dia udah langsung keluar gitu baru saya mau tanya itu dia itu lemah syahwat berarti tidak ada pemanasan dia keluarnya itu dengan cara gini sendiri atau memang keluar bentar keluar gitu maksudnya gimana kak oh berarti memang memang pas masuk itu baru masuk sudah keluar katanya ditarik di popor lah di dada ada yang sebagian ya itu cairan ada di dalam saya sempat nanya sama dia mungkin dia masih ingat kok bisa cepat sekali masuknya hmm ada pubis saya bilang itu ada harusnya terhalang di sana maksudnya makanya saya heran ini orang jangan-jangan edi apa itu edi ejakulasi dini oh oke atau mungkin kalau saya kan banyak belajar juga tentang seksual mungkin ada fetisnya memang seperti cening ini kalau dia melihat dengan cewek yang kayak gini dia nafsu kan tinggi sekali bahkan fetisnya dengan aneh-aneh kan banyak orang sekarang kan ya mungkin fetisnya memang kayak dalam kondisi yang sakit tidak berdaya ya fetisnya mungkin seperti itu mungkin gitu ya itu ada yang fetis dengan celana dala oke yang di jawa jarik hmm itu kan ya itu yang dipakai ini kayaknya seperti itu hmm dia sepertinya semoga disarankan tes psikologi dia berarti orang-orang yang ingin berobat dia sama dia itu bahaya berarti ya karena fetisnya dia kalau memang fetisnya dia gitu ya saya tidak berani masuk kerana saya tidak berani masuk kan dia mengklaim diri yang saya kasih WA itu katanya anak muda sampai ibu-ibu anak muda cewek-cewek saya semua dia sering mengobati gitu berarti enggak katanya kan saya yang minta WA nya dia gitu kan oh iya berarti tapi kan sebenarnya dia yang langsung ngasih gitu oh dia enggak mau enggak ada dari IG itu dia kirimkan bahwa komunikasi pakai WA aja untuk Sherlock untuk Sherlock itu di WA belum Sherlock dia sudah duluan nunggu udah duluan nunggu oke makanya dari sana kejanggalan kejanggalan sampai Kompolnas waktu datang ini satu-satunya perkara lendir yang menghadirkan general kawakan dari Jakarta kok bisa gitu saya juga heran beliau datang khusus ke TKP seorang general polisi masuk ke pelosok-pelosok untuk memastikan perkara ini jalan makanya saya salut sangat hormat sama Pak Kapolres Tabanan sama General BNI Mamuto saya salut beliau begitu mungkin karena beliau tahu banyak sudah korbannya mungkin beliau punya pengalaman dari pengakuan beliau banyak tokoh-tokoh spiritual yang membalut dirinya dengan spiritual tetapi melakukan pencampulan spiritual tapi spiritual itu ya nah itu dari berkaca dari sana lah beliau terbang ke Denpasar mendadak sekali itu kita kalang kabut menyambut beliau di di Tabanan akhirnya datang ke pelosok meriau olah TKP bersama Kapolres di sini posisinya seperti ini seperti ini masuk orang ini bungkus langsung disuruh bungkus berarti pra-peradilannya dia gagal ya pra-peradilan dia gagal karena dia menyentuh pokok perkara oh ya pokok perkara nah itu terkait apa namanya dua alat bukti yang dia minta rekan kami itu mungkin tidak update dengan undang-undang sekarang masih dia mengacu sama alasan yang lama dua alat bukti satu bukti bukan bukti satu saksi bukan saksi gitu itu yang dia pakai alasan jadinya gugur semua Fonis E tuntutan dia berapa lama di pengadilan Pak sekarang dengan adanya penambahan pasal lumayan ada tambahan lagi tiga ada tambahan pasal lagi tiga ya makanya Pak Kapolres bilang ini akan kena pasar berlapis awalnya 6A jadi 6C itu ditambah 285 dan 289 kalau realistisnya dia akan kena berapa itu kira-kira itu tergantung fakta persidangan nanti ini masih belum masih jauh ya ya saat ini kan baru tahap P21 oh tahap P21 dilakukan penahanan oleh penyidik sebenarnya dari awal sebenarnya sudah bisa ditahan karena kasus susila sekarang ditahan ya karena kasus susila ancaman di bawah lima tahun pun bisa ditahan itu alasan subyektifnya penyidik tetapi karena itu orangnya public figure gampang di dicari tidak akan kabur tidaklah dilakukan penahanan tetapi malah melakukan pra-peradilan dan akhirnya pasalnya berlapis ditambahin pasal yang ancaman hukumannya lumayan tinggi berapa itu lumayan tingginya yang paling tinggi 12 tahun 12 tahun ya ancaman kalau itu memang benar dilakukan oleh rekan jaksa kena dituntut lima tahun saja paling tidak tiga tahun dia di dalam tiga tahun ya tiga tahun realistisnya tiga tahun mungkin berkaca dari yang singa raja kena ancamannya dia itu sembilan tahun diponisnya dua setengah tahun dua setengah tahun dia diponis oke kan kasihan masa muda oke lah dianggap sekolah S2 cukup tetapi ini kan tercoreng terpidana gitu itu ada kemungkinan dia bebas kalau melihat unsur pasal unsur pasal sulit sulit karena apa semua terpenuhi sudah dipenuhi sama polisi sama penyidik dipenuhi unsur pasalnya makanya nanti saat sidang nanti betul-betul akan terungkap hmm chattingannya dia yang benar seperti apa iya soalnya dia hapus oh banyak yang hapus iya setelah diambil sama polisi kan sudah dicek di reskrimsus terkait IT itu hmm apakah nanti akan chattingannya mulai dari mana kan penyidik yang tahu bukan kami ya dari sana akan terungkap faktanya makanya tadi bilang dia punya jam yang merekam orang jamnya dibuka dilempar bagaimana dia merekam oke gitu kalau Cening gak kasihan sama Kak Jero dihukum tiga tahun itu gimana ya dia aja gak gak kasihan sama saya oke lalu Cening itu wajar dia dihukum sekian sebelumnya kan Cening pernah berpikir ratusan kali buat cabut laporan gitu tapi dia klarifikasi kayak gitu terus ada yang DM sama messenger ngaku korbannya dia juga oh ada iya orang kok yang ngaku korbannya dia DM ke Cening iya dia bilang apa dia nyamatin saya sih disuruh kuat-kuatin diri gitu kamu hebat kok kamu bisa laporin dia jangan dicabut laporannya ya dulu Kak juga korbannya dia tapi gak berani speak up gitu oh itu ada orang itu berapa orang satu lebih dari satu lebih dari satu korbannya dia yang ceritakan iya katanya dia gak gak bisa bantu speak up karena udah hamil udah nikah gitu bahkan saya dapat info kemarin di medsos heboh ada sampai hamil dihamilin sama dia terus gak mau ditanggung jawabin gitu ya iya kalau Cening gak hamil kan enggak awalnya kita khawatir iya khawatir karena ada yang cairan cairan lain di dalam rahim nah itu kita temukan ternyata saya lima hari men iya telat men akhirnya saya bersyukur kalau itu sampai kejadian bingung jadi oke oke siap siap Cening ada yang ingin Cening sampaikan lagi eh masalah eh kasus ini ha pesan-pesan mungkin kepada wanita ya baik-baik bawa diri itu aja iya karena kan jujur di komen-komen netizen itu ada yang menuduh oh itu jebakan jebakan terus kemudian ah ini yang cewek aja nakal karena buktinya sampai dia masuk ke kos gitu tapi kan kronologinya ada iya nah mungkin Cening ada cukup gitu atau ada yang ingin disampaikan lagi iya iya Cening cuman gak nyangka aja sih ada jeruk kayak gitu gitu soalnya kan Cening punya temen ya meskipun dia bukan jeruk gitu dia tuh bisa ngenahan nafsunya dia gitu kalau Cening sakit itu pasti diajak ke rumah sakit gitu oke karena tau kan ngedrop gitu temen kosnya Cening dah tau dia kalau Cening lagi emahnya kambuh keras banget semuanya sakit kuang oksigen gitu Cening cepet-cepet dah dibawa ke rumah sakit sama dia itu sakitnya geck geck ya geck yang langsung sesak nafas langsung kolap iya makanya saya sering masuk UGD gitu oke dimasukin oksigen gitu siap-siap sekarang begini biar tidak miskomunikasi nanti netizen kenapa dia bisa ketawa sekarang ini saya membuat dia biar bisa pulih bisa ketawa ini prosesnya panjang iya baru tadi sih Cening ketawa baru mulai bisa ketawa oh sekarang Cening baru mulai ketawa sebelumnya enggak sama sekali depresi lah ya depresi kita harus ke psikolog setiap minggu ke psikiater psikiater itu rawat dia sempat bingung kenapa saya dirawat oleh dokter jiwa enggak kamu bukan gila kamu adalah trauma healing saya bilang itu ini yang menyembuhkan itu lama prosesnya iya nggak bisa tidur juga dikasih obat tidur nggak tidur-tidur juga yang Cening pikirkan apa soal kasus ini kah atau apa atau ada ketakutan akan diapakan gitu nanti iya banyak sih ketakutannya Cening ya soalnya kan Cening punya pasangan gitu apakah dia bisa diterima oleh pasangannya dengan situasi seperti ini terus nah pacarnya Cening tahu kasus ini dan gimana sekarang iya tahu sih gimana dia sekarang iya gimana tanggapannya Cening 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 bilang sih waktu itu ada keluar sama dia gitu Cening ke kantor polisi gitu dia nanya Cening diapain gitu kan dia udah dia udah ngira gitu pasti diperkosa gitu terus Cening belum sempat balas karena lama kan di rumah sakit sama di forest gitu sampai dia nggak tidur-tidur juga tapi akhirnya bisa punya Cening terus sampai akhirnya dia bisa menerima sekarang ya iya masih sih sama Cening soalnya kan Cening nggak tipe orang yang sembarang melakukan hubungan kayak gitu sama orang ya Cening tuh dia tahulah ya 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 jujur Cening pertama kali kayak gitu tuh sama dia gitu janji gitu kan sama dia kalau dia gini sama Cening Cening harus sama dia aja dia juga gitu oke 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 berarti setelah Cening jelaskan semua dia paham dan menerima gitu ya iya semoga tetap diterima harapan kita kan demikian itulah yang membuat dia trauma ketakutan terutama kan hujatan-hujatan kenapa yang ditonjolkan hanya si JDA perempuannya mana perspektif itu harus dibetulkan dibenerin karena apa yang namanya korban tidak setamerta bisa muncul itulah tujuannya pemerintah membentuk LPSK lembaga perlindungan saksi dan korban masyarakat harus bisa memposisikan dirinya sebagai korban bayangkan kalau ada pihak keluarganya yang jadi korban pemerkosan apakah akan di up di medsos apakah akan kita tega sekarang baru dia bisa kami ajak kesini untuk membuat klarifikasi setelah semua proses berjalan on the track tinggal menuju ke persidangan saja nanti pembuktiannya mari kita diuji di persidangan itu sih harapan saya semoga dia on the track tidak ada dusta diantara kita dan semoga si DA dengan ini bisa ya insyap atau apok lah ya harus diinsyapi bahwa apapun yang dilakukan oleh si DA itu tidak benar karena satu dia bukan pasangannya ya dia baru mengenal ya baru pertama kemudian dalam kondisi yang sakit ini anak orang bagaimana kalau saudara perempuanmu digituin orang-orang itu dia tidak pikirkan makanya perspektif perlindungan korban itu penting saksi korban itu penting berarti sampai sampai saat ini Cening sudah di backup artinya keselamatan sampai saat ini sempat di backup sama PPA PPA provinsi juga di backup sama ibu menteri menteri perlindungan perempuan beliau sangat salut dan terima kasih sama beliau sampai saat ini sering melihat kontak bagaimana kondisi si korban saya bilang sementara Astongkara aman sampai saat ini Cening masih dalam perlindungan saya dan juga kami sudah minta perlindungan ke LPSK tempat tinggal berarti sudah aman lah ya tempat tinggal hanya saya dan keluarganya Cening yang tahu bagus, jangan sampai itu dibocor kan siang Oke Pak terima kasih Cening terima kasih juga sudah mau speak up di sini karena BRI OP ini itu gak liar juga sangat penting Cening memang dan Pak Yudara memang untuk speak up di publik ya biar netizen itu lebih jelas lah gimana sih ini artinya dia kan sudah menyampaikan klarifikasi Cening nah sekarang wow benang merahnya di sini nah kan gitu udah Cening cuman trauma banget karena Cening kan jarang ketemu orang cowok-cowok mau keluar gitu Cening sebenarnya berpikir banget keluar sama dia tapi karena dia seorang jeruk Cening kira kan dia mengayomi Cening gitu akan mengayomi Cening gitu gak mungkin macam-macam gitu pikirnya Cening gitu karena gak sembarang orang dia gitu kan ternyata begitu dia Cening jadi trauma gitu Cening harus percaya sama laki-laki kayak gimana lagi kan sudah ada pacar kayak saya iya maksudnya kalau ketemu orang lagi yang lain gitu siap-siap jadi takut gitu intinya tidak semualah laki-laki seperti itu saya tidak mau ikut campur masalah hukum lah gimana terserahlah nanti gimana itu ya intinya dengan kasus ini menjadi pelajaran bagi baik itu wanita dan lelaki kan dua belah pihak ini menjadi pelajaran biar kita semakin hati-hati dan lelaki semakin menjaga buangnya sendiri dari YouTube terima kasih Om Santi 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 Om